Iya, kembali lagi bersama Ruben Property Agent Di siang hari ini saya masih berada di Suwana Sutra Tepatnya berada di kluster Helios Prime Nah, untuk siang hari ini saya mau mereview salah satu tipe rumah di Helios ini Yaitu Neohana Dengan dimensi lebar 10x20 Kluster ini baru saja launching bulan lalu di April ya Nah, kita langsung aja nih review Di depan sini ada carport yang ukurannya cukup besar Muat untuk 2 mobil besar seperti Pajero ya Kemudian untuk depannya ini diberi tembok ya motif kayu supaya lebih homie Dan untuk fasad depannya ini pintunya sudah menggunakan Engineering Wood Dan tertempel Smart Door Lock Oke, ketika kita masuk Ini kita bisa lihat lantai utamanya menggunakan HT80x80 Dan ini terkesan sangat megah, mewah, dan elegan sekali ya Biasanya kalau rumah mewah identik dengan menggunakan Marmer Tapi kalau ini rumah mewah menggunakan Kramik Siapa bilang Kramik gak bisa bikin rumah terlihat lebih elegan? Salah Justru Kramik itu sekarang yang banyak digunakan di rumah mewah Untuk dining roomnya Ini pun juga terlihat sangat elegan ya Mahal sekali Kemudian masih ada lagi ruangan kosong di belakang sini ya Ini void Bisa digunakan untuk berkebun Atau diberikan batu-batuan kecil seperti ini ya Oh ya, ngomong-ngomong rumah ini sudah free smart home ya Seperti smart door, smart CCTV, smart lamp, smart AC, dan lain-lain Nah, kemudian di belakang ini ada dapur kotor Dan juga fasilitas ART Nah, di sini sudah disediakan ya tempat untuk meletakkan mesin cuci Beserta colokannya Ini adalah kamar tidur ART yang berada di lantai pertama Kemudian ini adalah kamar mandinya Masih menggunakan kloset jongkok Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke dalam Oh ya, untuk sailing rumah ini setinggi 3,5 meter Jadi lebih tinggi daripada rumah compact yang lainnya Karena ini sudah masuk ke kategori rumah mewah Nah, yang paling uniknya di belakang living room ini Masih ada inner garden Jadi taman yang ada di tengah rumah ya Wah, ini pencahayanya sih bagus banget Ini terang banget sih Saya berasa di sini bener-bener terang ya Kemudian di sini ada satu kamar mandi Lengkap dengan shower screen, wastafel, dan juga Kloset jongkok, kloset duduk, sorry Kemudian ada instalasi water heater-nya juga Lalu di sebelah sini bisa dijadikan sebagai kantor Ataupun productive room, ataupun ruang tidur tamu Ini ukurannya besar ya Seperti master bedroom rumah compact ya 4,5 x 4,5 meter Oke, sekarang kita langsung aja naik ke lantai yang kedua Nah, kebanyakan rumah itu selalu railing tangganya Menggunakan motif kayu untuk menonjolkan kesan homie-nya Pencahayaan di rumah ini bener-bener bagus ya Karena di setiap sudutnya selalu ada jendela Nah, begitu kita sampai di lantai yang kedua Ini ada satu ruangan kosong yang bisa dijadikan living room kedua Lalu di sini ada satu ruang tidur yang ukurannya 5 x 7 ya Maaf, 3 x 7 Ini cukup untuk kamar tidur anak ya Atau kamar tidur tamu juga bisa Atau ruang produktif kerja juga bisa Nah, kemudian yang di samping ini juga masih ada ruang tidur ya Nah, ini didesain untuk anak pria Kemudian ini ada jendela view-nya ke belakang rumah Lalu di sini ada satu kamar mandi sharing Lengkap dengan shower screen, wastafel, dan kloset duduk Nah, lalu ini ruangan yang terakhir Ini adalah master bedroom-nya Nah, ini seluas 5 x 7 Nah, bisa dilihat Ini luas banget ya Walk-in klosetnya pun juga sangat mewah Lalu space kamar mandinya pun juga lebih lebar Daripada kamar mandi yang sharing tadi Nah, ini showernya sudah mere color ya Semuanya mere color Nah, buat kalian yang ingin survei dan bertanya-tanya Info detailnya bagaimana Langsung saja menghubungi nomor yang berada di sebelah kiri bawah video ini Dan nggak lupa juga Kalau di master bedroom Itu pasti ada Balkoninya Oke, salam properti dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih